Intro Pengacara Brigadir J Heran LPSK sebut Istri Ferdi Sambo alami masalah kejiwaan Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan Admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua Yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J sampai detik ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Mengungkap kondisi istri Ferdi Sambo Putri Candrawati mengalami masalah kesehatan jiwa Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simajuntak Menilai sikap Putri Candrawati hanya pura-pura Itu bagian daripada Obstetric of Justice Pura-pura terganggu jiwanya atau pura-pura terguncang atau depresi Yang meninggalkan anaknya klien saya Memang kenapa dia terguncang Suami bukan, apa bukan, pacar bukan, loh kok terguncang Kata Kamarudin ketika dihubungi Senin 15 Agustus 2022 Dia lantas membandingkan kondisi orang tua Brigadir J menurutnya Orang tua Brigadir J pun saat ini sudah bisa beraktivitas dan menerima kepergian putranya Sedangkan klien saya saja, bapak ibunya sudah tidak terguncang lagi Sudah ikhlas dia Sudah bisa ke gereja, sudah bisa ke pasar, ke Jambi Kok kawan ini terguncangnya kelamaan, emang dia siapa? Ujarnya Kamarudin menilai sikap diamnya Putri Candrawati merupakan bentuk kejahatan untuk itu Dia mengancam akan kembali melaporkan Verdi Sambo dan istri atas dugaan kebohongan Itu bagian daripada kejahatan Makanya saya ultimatum Kalau dia tidak bertobat Besok saya penjarakan dia Termasuk Verdi Sambo Saya penjarakan lagi dalam dugaan kebohongan Ujarnya Lebih lanjut, Kamarudin menyoroti pendampingan klinis yang didapat Putri Dia mengatakan seharusnya Putri mendapat pendampingan spikiater Bukan spikologi klinis Kalau stres, kenapa dikasih spikologi klinis? Yang dia perlukan spikiater Supaya dia dikasih obat supaya stresnya hilang Bukannya kemarin Jika Sambo ditangkap, dia bisa sehat ke Makobrimob Kemudian dia menyuruh LPSK Berarti kan dia normal dong Buat laporan dilecehkan, bisa dia Kok ketika diperiksa jadi terguncang ujarnya Sebelumnya LPSK melakukan pemeriksaan medis spikiater Dan spikologis terhadap istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati LPSK mengungkap dari pemeriksaan didapatkan hasil bahwa Putri memiliki tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis termasuk spikiater Termasuk spikologis oleh LPSK pada 9 Agustus 2022 Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa Kata Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias Dalam konferensi pers di kantornya Senin 15 Agustus 2022 Susi juga mengungkap hasil-hasil lain setelah LPSK Memeriksa spikologis dan putri dari putri Menurutnya hasil pertama adalah putri tidak cukup memadai untuk memberikan keterangan Pertama tidak memiliki kompetensi spikologis yang cukup memadai untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan termasuk kepada LPSK Ucap Susi